DENOSAURUS 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 KETIMA PERIODES DENOSAURUS DENOSAURUS ? dan cukup pintar. Salah satu yang paling terkenal adalah koelophysis, si pelari cepat yang memiliki tubuh ramping dan panjang hanya sekitar 3 meter. Dengan kecepatan dan kecerdasan, mereka berburu dalam kelompok menghadapi mangsa yang lebih kecil. Bisa dibilang koelophysis adalah pendahulu dari para raksasa yang akan kita temui nanti. Meski tubuh mereka kecil, mereka meletakkan dasar bagi evolusi dinosaurus di masa depan. Triasik juga adalah masa di mana bumi mulai berubah. Hutan-hutan kecil mulai muncul, dan ini memberi tempat bagi dinosaurus herbivora awal untuk berkembang. Seiring berjalannya waktu, dunia mulai hijau, dan dinosaurus pun semakin berkembang, menjadi lebih besar dan lebih bervariasi. Selamat datang di era Jura, sekitar 200 juta tahun yang lalu, masa di mana dinosaurus berkembang pesat. Ini adalah zaman keemasan mereka. Di sini, kita bertemu dengan dinosaurus-dinosaurus raksasa, seperti Brachiosaurus. Dengan tinggi mencapai 12 meter, itu setara dengan gedung empat lantai. Mereka adalah herbivora yang damai, menghabiskan hari-hari mereka memakan daun dari pohon-pohon tinggi. Mungkin terlihat raksasa, tapi jangan salah, Brachiosaurus bergerak lambat dan menghabiskan energi dengan sangat efisien. Mereka seperti jerapah purba, memanfaatkan leher panjang mereka untuk menjangkau daun-daun yang tidak bisa dijangkau oleh dinosaurus lain. Tapi di dunia ini, tidak ada yang sepenuhnya aman. Di sisi lain, ada Allosaurus predator puncak di era Jura. Allosaurus adalah pemburu ganas dengan panjang lebih dari 10 meter. Giginya tajam seperti pisau siap mengoyak daging para herbivora besar. Dan ini adalah dunia yang keras, di mana setiap makhluk harus berjuang untuk bertahan hidup. Dan sekarang kita masuk ke periode terakhir Kapur, sekitar 145 hingga 66 juta tahun yang lalu. Disinilah kita bertemu dengan legenda yang selalu dinanti-nanti, Tyrannosaurus Rex. Dengan panjang tubuh hingga 12 meter dan gigi sepanjang 15 cm, T-Rex adalah salah satu predator paling mematikan yang pernah berjalan di bumi. Dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa, T-Rex bisa berlari hingga 30 km per jam. Dan ketika dia menangkap mangsa, auman dan gigitan itu sudah cukup untuk mengakhiri perburuan. Bayangkan dikejar oleh makhluk ini. Mungkin mimpi buruk bagi siapa saja. Tapi di tengah kejayaan ini, datanglah bencana besar. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, asteroid selebar 10 km menghantam bumi di daerah yang kini dikenal sebagai Semenanjung Yucatan, Meksiko. Dampaknya, bumi terguncang, suhu global anjlok, dan langit gelap selama berbulan-bulan. Ini adalah awal dari akhir dinosaurus. DINOSAURUS 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton